Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Semoga kalian diberkati sama Allah SWT Diberikan jalan terang dalam hal apapun Dan diberi kesehatan Dan dijauhkan dari segala penyakit yang ada pada sekarang ini Oke, sedulur metet pati Kali ini saya menemukan sebuah bangunan terbengkalai Ini plaza yang paling besar di salah satu kota Ini kotanya Pekalongan Ini konon dulu sampai terbengkalai Kemungkinan dulu ada suatu musibah kebakaran Di salah satu mal ini Dan untuk menarik saya Saya melewati di depan mal ini Ada aura-aura negatif yang menarik saya Itu saya berniatan untuk meng-expo malam ini Untuk melihat situasi mal yang terbengkalai sekarang ini Monggo, sedulur metet pati Ikuti saya Untuk menelusuri mal yang terbengkalai ini Monggo Oke, sebelum metet pati Mal ini sangat luas Luasnya Ya sekitar Satu sekitar lebih lah Dan mal ini Sudah tidak digunakan lagi Kalau aksesnya Saya kepingin naik Tapi saya takut bangunannya sudah rapuh Saya takut kalau bangunannya rapuh Tapi saya akan mencoba untuk naik Karena Aura negatif di tempat ini Yang memanggil saya Itu yang ada di Tingkat yang kedua Oke Kita mencari akses jalan Untuk naik ke atasnya Oke, sedulur metet pati Ikuti saya Oke Kita coba ya Sedulur metet pati Kita coba naik Kuat apangnya Assalamualaikum 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 Oke, sedulur metet pati Kelihatannya ada sesuatu yang janggal disini Ini kalau saya Oke, sedulur metet pati Ini ada yang janggal Ini kalau saya lihat dengan mata batin saya Ini ada sesuatu sifat manusia yang Tujuan yang tidak benar Salah satunya Ini meminta nomor Meminta nomor togel Oke, kita lanjutkan aja Jangan Hirokan saja masalah ini Kita lanjutkan ekspor ke Apa? Tingkat yang kedua Munggo 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 Setelur metet pati Tingkat kedua ini sangat bahayalah Sangat bahayalah bagi kami Saya dan kameramen saya Soalnya bangunan ini banyak yang rusak Lantainya itu banyak sudah berlubang Kita lihat berlubangnya gimana Ini bahaya kalau diinjat Nah, ini sudah rusak Dan atasnya pun Sudah mengelupas Bahaya sekali ini Terima kasih Terima kasih Nah, oke Dulu minat pati Ini kuruan sedikit ya Kuruan sedikit Kita lihat Unboxing barang Yang berada di Mall Terbengkalai Di tengah malam Ini kita unboxing Dalamnya ada apa ya Lihat Ketipu Ketipu Sudah minta pati Tidur Ketipu Tidak ada apa-apa Oke, kita lanjutkan lagi Oke, ini buat Saya mau Apa, membuka sedikit Mata batin Kameramen saya Biar merasakan Soalnya sekarang ini Ya Wan, sudah panas Masa, sudah panas Pengap Panas, pengap Mas pengap, mas panas ya Iya Berat Benerasa Nol Oke, sebelumnya tadi Sekarang ini Saya mau Mencoba Untuk Mengumpulkan Jinjin Atau Maku-maku Groib Yang Sifatnya Negatif Di sini Soalnya Saya penasaran Sekali Kenapa saya Melewati Di depan Mall Terbengkalai Ini Kelihatannya Mata batin Saya Penasaran Banget Untuk Mengesplor Tempat ini Tengga Ngerasanya Panas Tetap panas Panas Iya Saya panas Angin Tengga enak Mas Untuk api-api Mas Kayaknya Di kamera Mas Ini gini Sedulur Meta Pati Kelihatannya Makhluk Akteral Di sini Kelihatannya Kebingin Exis Di kamera Tapi kita Shoot Pelan-pelan Semoga Ini bonus Dari Pembuatan Video ini Semoga Ada makhluk Astral Yang Bisa Menampakkan Di salah satu Di kamera Saya Oke Sedulur Kelihatannya Hawanya Sudah pengap Soalnya Kalau saya Expo Satu malam Tidak cukup Luas sekali Mall Ini Sangat luas Sekali Lihat Ujung sana Sama Ujung sini Itu Kamu Lepas Sampai 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 Oke, ini saya dapat bisikan. Dulu pernah ada sesuatu kejadian di sini. Ada sosok perempuan yang meninggal di mal terpenggalai ini. Sekarang ini dia merintik kesakitan untuk minta tolong. Tepatnya, ini sekarang ini di bawah sini. Di bawah tangga sebelah kiri sini, lantai satu. Lantai satu. Saya, saya terosok. Yang gajah, kuat warna saya. Oke, dulur meter mati. Saya dan kameramen saya, ini sekarang sudah merasakan aura-aura yang tidak mengenakan badan. Sebenarnya, saya ingin melanjutkan pelengis koron malam ini. Tapi, waktu sekarang ini sudah mau jam 12, kurang 15 menit. Kalau ada waktu, kalau lain waktu ada kesempatan lagi, saya mau mengeksplor sedetail-detailnya di tempat ini. Karena masih ada penasaran-penasaran makhluk-makhluk aktal di sini. Oke, cukup sampai di sini penelusuran meter mati. Kalau ada salah kata, dalam video saya mengucapkan kata-kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!